Intro Halo, pada hari ini kita akan belajar tentang aritematika sosial Kita akan langsung masuk pada soal Diketahui, pada harga membeli 3 karung beras Masing-masing beratnya adalah 25 kg Harga beli per karung adalah Rp. 219.000 Sedangkan tarah tiap karung adalah Karung pertama 2%, karung kedua 3%, karung ketiga adalah 3% Penjual itu ingin memperoleh untung 10% Kemudian ditanyakan, harga beras yang harus dicual tiap kilogramnya? Nah, kita akan coba jawab Pertama, kita akan hitung harga belinya Harga belinya adalah, tadi dia beli 3 karung beras Berarti 3 kali harga per karung adalah Rp. 219.000 Nah, kita hitung 3 kali Rp. 219.000 Maka hasilnya adalah Rp. 657.000 Selanjutnya, kita akan hitung tarahnya Tadi, tadi brutonya adalah Rp. 25.000.000 Kita lihat, tarah karung pertama Tadi tarahnya adalah Rp. 2.000.000 Berarti Rp. 2.000.000 x Rp. 25.000.000 Sama dengan Rp. 2.000.000 x Rp. 25.000.000 Hasilnya adalah Rp. 0.5.000.000 Rp. 1.000.000 x Rp. 25.000.000 Maka hasilnya adalah Rp. 0.75.000.000 Lalu, tarah karung ketiga Tadi 3 persen, berarti Rp. 3.000.000 x Rp. 25.000.000 Hasilnya adalah Rp. 0.75.000.000 Nah, kita sudah dapatkan tarah karung 1, 2, dan 3 Sekarang kita akan cari netonya Neto, rumusnya adalah Bruto kurang Tara Kita akan hitung Neto karung 1 Tadi, brutonya adalah 25 kg Sedangkan, tarahnya 0.5 kg Jadi, 25 kurang 0.5 Hasilnya adalah 24.5 kg Neto karung kedua Tadi, brutonya 25 kg Kurang, tarahnya 0.75 kg Maka hasilnya adalah 24.25 kg Kita hitung Neto karung ketiga Brutonya 25 kg Sama, kurang, tarahnya 0.75 kg Maka hasilnya adalah 24.25 kg Nah, kita sudah dapatkan netonya Sekarang kita akan cari untungnya Tadi, harga belinya adalah 657.000 rupiah Sedangkan, untung yang diharapkan adalah 10% Kita akan hitung untungnya terlebih dahulu Untung sama dengan 10 per 100 Kita kalikan dengan harga belinya Harga belinya adalah 657.000 rupiah Hasilnya adalah 657.000 rupiah Nah, kita sudah dapatkan untungnya Sekarang kita akan hitung harga jualnya Harga jual rumusnya adalah Harga beli Tambah untung Maka kita bisa hitung harga jualnya adalah Tadi harga belinya adalah 657.000 rupiah Tambah untungnya 657.000 rupiah Maka kita dapatkan harga jualnya adalah 722.700 Nah, kita sudah dapatkan harga jualnya Sekarang kita akan hitung total beras yang dijual Berarti neto 1, 24,5 Tambah neto 2, 24,25 Tambah neto 3, 24,25 Maka kita dapatkan hasil 73 kg Nah, kita sudah dapatkan total beras yang dijual Sekarang kita akan hitung harga jual per kilogramnya Harga jual per kilogramnya adalah Harga jual 722.700 Kita bagi dengan 73 kg Maka kita dapatkan harga jual per kilogramnya adalah 9.900 rupiah Nah, kita sudah dapatkan harga jual per kilogramnya Maka dapat kita simpulkan Harga beras yang harus dijual tiap kilogramnya adalah 9.900 rupiah Sekarang kita lihat pada pilihan bergadanya Pilihannya adalah yang D Nah, demikianlah penyesuaian untuk soal ini Terima kasih sudah menonton!